Itu ada 6 urusan wajib pelayanan dasar, termasuk di dalam pendidikan. 6 urusan wajib pelayanan dasar. Kemudian ada 20 urusan wajib non-pelayanan dasar. Dan ada 8 urusan firian. Itu nanti pasti ditemuat di dalam mulai dari RKPD, rencana kerja pemerintah daerah, bukan, mulai dari RPJMD. Nanti semua itu wajib, karena undang-undang. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan. Itu wajib, kalau semua disitu mulai dari rencana kerja, rencana jangka menengah daerah, RPJMD. Rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang lima tahun, kemudian dia breakdown tahunan lagi. Tertuang dalam RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Setelah RKPD, dia tertuang lagi dalam kebijakan umum dan anggaran. Kemudian prioritas dan pelafon anggaran sementara. Itu dia sama, formatnya sama. Kalau jadi bupati dari lubang mana saja, itu ikut situ. Terus, nanti masuk dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah, RAPPD. Terus, dia akan terbagi dalam ursan-ursan itu yang ada di jinas-jinas. Yang disebut dengan, mulai dari RKR sampai DPR. Dan jangan ajak saya soal problem. Winci itu. Semua termuat di situ, dia tersusun rapi. Dia bagi menurut ursan-ursan. Kita bupati ini hanya mau memilih yang mana. Mungkin. Mau fokusnya yang mana. Semua ursan harus dijalankan. Sepertinya ini. Sekarang uang banyak mau yang kemana. Uang banyak kemana itu harus berpihak kepada rakyat memilukan saat ini. Kalau saat ini orang butuh air, uang harus banyak air. Yang lain itu kita urus, tapi sedikit-sedikit. Tidak ada yang lebih lemah. Kalau jam-jam dimana itu ursan-umisan gitu. Jadi, semua tergantung, bupati punya pilihan. Pilihan bupati ini ya menurut ukuran sentuhan. Perasaan dia, apa yang dia lihat di masyarakat itu, itu yang dia mau pilih. Jadi, orang-orang mau visi-visi, semua omguk. Visi-visi juga larinya itu. Kalau kami menduga, mungkin, itu berkaitan dengan dua calon yang lain, kan, omong soal pendidikan ini, Pak. Kalau maka punya, omong, bicara soal, menyediakan pilihan untuk anggaran itu, untuk pendidikan itu sebenarnya. Tidak ada program itu hanya, mungkin, masyarakat ini yang bisa bangun. Tidak ada, kalau bedanya. Kadang-kadang mereka tahu, tapi tidak mau tahu. Dengan politik, ya, jadi kita juga semakin turun ke bawah. Kalau ke rakyat ini, 550 tempat ini, orang sudah tahu, kan, ini program. Karena orang ikit banyak, teman-teman, teman-teman, teman-teman. Mereka hanya main di mecos saja, mengkain, gitu. Tapi, dalam kira-kira, apa yang saya lihat di Latongan. Sudah dua tahun saya tampanikan suatu, teman-teman. Mereka punya Unipai, silakan saya merkeomong. Silakan berjalan, menegeri saya. Itu kan prosesnya sudah berjalan. Unipai itu sudah, usulan penerbih yang sudah berjalan, biasanya tinggal tunggu cabut itu meratorium. Kemudian, ya, kalau pemerintah pusat sudah menjahkan, ya itu terjadi. Karena mendirikan universitas negeri itu sama dengan bangun satu provinsi, gitu. Itu belanja lain susah itu sama dengan satu provinsi, gitu. Rektornya kan setara dengan gubernur. Dalam beberapa kesempatan yang saya ikut itu, sempat singking soal yang Bapak Paulus mau omong bahwa Karwobi juga menjadi bagian dari kehadiran Unipa. Oh, ya, menjelaskan. Tetapi, tidak usah diangkat, gitu. Unipa berdiri itu bukan ada sungguh sendiri. Bahkan ide itu sebenarnya itu omong kosong karena dia. Dia tanya, yang urus visi-misinya dia kan saya. Saya dengan ini, Al-Ma'at Mungkari. Untung disemati. Karena masih hidup, dia bisa berontak omong banyak. Pak Ali, ini visi-misi itu, visi-misi database. Dia suruh bikin database. penilaian desa secara cepat itu, yang dia dapat dikasih monik. Beranggotanya itu David. Dapat yang ini. Dia suruh kita data semua di tempat insika ini. Data orang-orang miskin berapa, mereka sunut apa, kita membangun mulai dari desa tadi. Gerakan membangun berbasiskan inisiatif rakyat. Itu dia punya ide memang. Itu karena dia dapat pelatihan itu, era-era di Jogja itu. Itu yang jadi bubaci pertama? Nah, dia jadi bubaci. Bikin depan, dia punya ide yang itu sudah itu. Suruh bikin database. Kalau data semua ini, orang-orang miskin. Pemerintah ini, wow, sembarang, program ini tidak ada. Makanya kan bikin database, data semua, status keluarga itu. Itu dia punya program itu. Saya ini saksi hidup itu. Gembira, yang gembira itu ya? Gembira itu. Itu yang dia punya. Murni dia punya. Baru visi-misi mulai tetang. Itu saya yang buat. Tentu-tentu. Tentu saja masih yang disipin, mau tepat. Tanya di Asri-Ena, dia juga ada kamu duduk ketiga. Tetang. Tentu saja yang disipin. setelah itu semua sudah jadi. Tentu saja punya program, peningkatan kualitas sumber dimensia. Begitu baru kita bicara melayani tiga program utopia. Unggulan itu. Kualitas SDM itu kita harus buat apa? Kita mau pertanyaan, buat apa? Baru saya dan kami ini usul, saya kan masih hangat-hangat pulang kuliah yang sejual. Jadi dasarnya dari data waktu itu, kita menggunakan data tingkat pendidikan masyarakat Open Cika, masyarakat Cika melalui tingkat pendidikan, yang SD, kemudian tidak sekolah, tidak pernah sekolah, SD bertambah sekolah, itu angkanya 80 persen. Baru mulai berapa itu, berapa belas persennya itu SMP, SMA, sedikit, yang perguruan tinggi hanya 2 persen. Jadi sebelum ada Unipa, itu penduduk Cika yang statusnya mengenyam pendidikan tinggi, melalui 1 sampai S2, itu totalnya 2 persen. 2 persen dari jumlah penduduk waktu itu. Waktu itu berapa itu? 200 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 berapa itu? Itu 2 persen. 2 persen, sehingga. Sehingga dari komposisi, jumlah penduduk Cika menurut tingkat pendidikan, itu baru kami sepakat, tidak ada cara lain, supaya SMP ini cepat, maju, kita harus punya perguruan tinggi, supaya orang tidak kuliah, hanya ditumpang di Makassar, supaya anak-anak yang orang miskin itu juga bisa menyampaikan pendidikan tinggi. Sehingga usulannya, yang misalnya kami bilang, kita dirikan perguruan tinggi, supaya ini kenangan. Orang bilang, jangan lupa itu berbuat siswa, monumental, kebijakan monumental. Setelah kami buat pismisimus, harus ada yang monumental. Monumentalnya itu bikin unipa. Usulannya unipa itu bukan swasta. Dia jadi swasta itu kecelakaan sih. Usulannya itu dia negeri, karena Presiden Megawati. Kita usul dari tahun 2003, 2004 itu sudah proses. Sebelum Ibu Mega berhenti, digantikan SBA. Nah, itu sudah usul. Yang dibawa ke pusat itu negeri. Konsep pertama itu saya dan Anies Darato yang buat. Buat di Ibu Peda. Al-Mahrum. 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 Kalau dia masih hidup ini dia orang utama beneran. Kemudian melahim pun itu ajak lagi Pak Sabinus mereka, Mereka semua belum beramai datang. Kami punya ijasa yang masih apa dipakai untuk membuat saran. Untuk akreditasinya itu kan perlu ijasa kami TNI SMP. Kamu kasihi ijasa. Jadi kalau mau belum berjasa, saya punya kasih dari ijasa juga. Kami usul ke Jakarta itu untuk negeri, bukan swasta. Karena ditolak sementara pidato 17 Agustus tahun 2005 itu sudah disampaikan bahwa kita akan mendirikan perguruan tinggi negeri. Karena ditolak tidak bisa untuk proses negeri, ini jadi persoalan. Artinya pergi ke Dikti. Sampai di Dikti baru mereka kasih saran. Saran kamu bikin, pertama tidak. Pertama orang Jakarta menolak. Orang bilang tidak usah dulu karena sudah gagal kamu negeri. Kamu lebih bikin saja tempat Diklat khusus. Semacam balai latihan kerja. Pelaku orang bikin kulkas, bikin terbaiki. Muntir-muntir itu. Ini kesaran begitu. Itu ikatan keluarga besar memilih Jakarta. Tapi Pak Alex itu mau. Dia bilang aja, dia mau yang paling buat itu. Karena kita sudah janji, sudah bicara politik bahwa perguruan tinggi. Sehingga kembali, nah ini kita harus bagaimana usul. Dikti bilang yang bisa dirikan perguruan tinggi itu harus bentuk yayasan. Jadi berbadan hukum. Dia punya salah satu syaratnya harus itu yayasan. Karena kita punya tujuan UNIPA, yayasan itu kan harus dibentuk berasalkan kesadaran ya. Dari bawah orang yang punya kepentingan sosial apa. Tapi ini kita bentukkan saja. Pemerintah DRM membentuk yayasan. Membentukkan yayasan. Baru taruhlah angkat taruh orang siapa jadi ketua yayasan, malai, bupati juga lah. Itu yang menjadi pengurus-pengurus yayasan. Semua orang-orang terlibat disitu. Sarannya ada yayasan, baru ada aset. Aset itu lewat kebijakan bupati. Dia menyerahkan itu aset tenda bekas rumah sakit itu. Bekas rumah sakit. Jadi yang mendirikan UNIPA ini, ini pemerintah. Berarti melakui seluruh laki-laki. Bukan sekolah. Bukan sekolah. Bukan sekolah.